Fajri 16 tahun, anak pasangan Sarjono dan Supri Hati Ningsih warga pangan Juru Tengah Purworejo ini hanya bisa tergolek di tempat tidur. Selain mengalami kelumpuhan, tubuh Fajri kaku sehingga menghambat proses pertumbuhan tubuhnya tidak normal. Fajri juga belum bisa berbicara, padahal anak seusianya rata-rata sudah bisa berbicara dengan lancar dan duduk di bangku SMP. Fajri mengalami kelumpuhan sejak lahir, diawali saat ibunya hamil 6 bulan terpleset di sumur dan Fajri lahir prematur dengan berat 19 ons. Meski terlahir prematur, Fajri terus dirawat oleh orang tuanya meski jarang mendapat perawatan medis karena orang tuanya dihimpit ekonomi. Bapaknya buruh serabutan dengan pendapatan tidak tentu, sedangkan ibunya bekerja di luar negeri menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Fajri saat ini hanya dirawat bapaknya sehingga tidak begitu terurus, karena bapaknya juga harus bekerja untuk mencari nafkah. Kondisi yang dialami Fajri sungguh ironis karena belum mendapat bantuan pemerintah, padahal rumahnya dekat dengan kantor Pemkap Purworejo. Fajri ini perlu waktu dalam kandungan kurang lebih, pokoknya belum 7 bulan, sekitar 6 bulan setengah. Waktu itu ibunya jatuh, preset di kamar mandi, terus akhirnya terjadi pendarahan, akhirnya berhasil dioperasi. Waktu itu pelahiran umur Fajri ini, berat Fajri ini cuma 19 on, jadi nggak ada 2 kilo. Dan Yon 412 Purworejo dan istrinya yang terharu dengan kondisi Fajri, mendatangi rumah dan memberi bantuan untuk meringankan beban. Hari ini kami ingin meneladani nilai-nilai yang diturunkan oleh para pahlawan dengan memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Kebetulan Ananda Fajri ini letaknya tidak terlalu jauh dari pesatiran kami. Sementara itu, orang tua Fajri masih berharap bantuan dari berbagai pihak untuk merawat Fajri, agar bisa tumbuh dan berkembang normal. Dari Purworejo, Johartoyo Ainews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.